Katakan pergub itu dibuat gubernur sebelum Anis, yakni Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Namun, Anis juga ikut menggunakan pergub itu untuk proses penggusuran. Contohnya dalam kasus pancoran gangbun kedua, pancoran Jakarta Selatan, kemudian kebun sayur ciracas Jakarta Timur. Kemedagris kakmat Anis soal pengajuan cabut pergub era Ahok. Ditulis oleh Shardy dari Seaward.com Drama janji tidak menggusur yang pernah dilontarkan Anis sejak jadi calon gubernur. Ternyata masih belum selesai hingga dua bulan sebelum dirinya lensa. Dalam beberapa pemberitaan, Anis ternyata dianggap tetap melakukan penggusuran, meski tidak dalam sorotan media secara luas. Hingga akhirnya Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran atau KRMP, mendemo Anis dan mendesak dia agar mencabut pergub penggusuran yang diterbitkan di era Ahok. Anis kemudian memberikan harapan dengan mengatakan, pihaknya sudah mengajukan pergub untuk mencabut aturan sebelumnya kepada kementerian dalam negeri atau kemedagri. Anis memastikan pihaknya akan mencabut aturan yang dibuat Ahok tersebut. Tapi drama kembali terjadi, dimana ternyata kemedagri mengakui belum menerima adanya pengajuan tersebut. Jadi siapa yang ngipul? Siapa yang sedang tarik ulur menunggu sisa waktu habis? Tampaknya kalau dibikin survei, mungkin banyak yang lebih percaya Anis sedang bikin alasan. Lucunya lagi, Anis mengaku baru tahu pernyataan dari kemedagri itu. Dia mengaku akan memeriksaannya lebih lanjut kepada jajarannya yang mengurus soal pengajuan pergub. Coba nanti saya cek, tapi yang jelas bahwa itu akan dicabut, kata Anis. Dia dengan santai mengatakan, seharusnya pengajuan pergub untuk mencabut pergub Ahok sudah dikirimkan. Harusnya sudah, makanya kemarin saya bilangkan harusnya sudah. Nanti coba saya cek ya, katanya. Harusnya? Enak benar ngomong seperti itu. Harusnya sih sudah ajukan, artinya perkataan itu tidak mengandung sebuah kepastian. Lagi pula, ini tidak jelas apakah Anis benar-benar sudah mengajukan atau belum mengajukan, tapi pura-pura kaget saat kemedagri bilang belum menerima. Saat kemedagri bilang belum menerima pengajuan darinya. Ada bau-bau ngeles yang sangat tidak enak dicium. KRMP menilai Anis hanya bisa kembali mencari alasan untuk tidak mencabut pergub yang mengizinkan pengusuran paksa. Kali ini dali yang dipakai diperkirakan adalah ditolak oleh kemedagri. Pengacara publik LBH Jakarta sekaligus perwakilan KRMP, Jihan Fauzia Hamdi menyebut sebenarnya proses di kemedagri hanya sekedar formalitas saja. Sebenarnya Anis lah yang memiliki kewenangan mencabut aturan tersebut. Dilihat dari tahapan untuk proses peraturan gubernur, memang gubernur yang melakukan penetapan menandatangan dinaskah. Di level kemedagri itu hanya proses fasilitasi saja. Tetapi pada akhirnya akan balik ke gubernur, itu produk gubernur juga, kata Jihan. Menurut dia kemedagri juga tidak berhak menolak pencabutan pergub ini. Dalam prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah dibebaskan dalam mengatur dan mengurus urusan di daerahnya. Dengan mengacu pada putusan MK No.137 Tahun 2015 dan No.56 Tahun 2016 yang menguatkan bahwa kewenangan pemerintah pusat yang terlalu besar dalam intervensi peraturan daerah itu telah melanggar prinsip otonomi daerah. Kami tidak tahu ke depan bisa jadi alasannya ditolak kemedagri. Padahal jelas ini di level gubernur kok. Dari peraturannya, ini jelas tahapan-tahapannya bagaimana dan kemedagri hanya sampai di proses fasilitasi itu saja, katanya. Entahlah, Anies ini memang banyak omong dan pintar bikin drama yang mempersulit banyak orang. Kalau dilihat ada dua kemungkinan. Pertama, bahwa hanya tidak becus. Kedua, ada kesan ingin membuat narasi bahwa Anies sudah berusaha tapi ternyata terhalang oleh kemedagri. Entah kenapa ada kesan ingin lempar tanggung jawab kepada pemerintah sehingga Anies tidak disalahkan. Orang model begini mau diangkat jadi presiden? Kacau lah satu dunia persilatan. Selama Anies menjabat, pergub tersebut tidak pernah dicabut meski ia berjanji tak akan menggusur. Kalau Anies mau menggusur atau terpaksa menggusur, dia bisa bikin alasan dengan menyalahkan pergub lama era Ahok. Padahal kalau niatnya benar, tahun 2017 menjabat. Paling lambat 2018 pergub tersebut sudah bisa dicabut. Memang Anies ini banyak intrik dan niat terselubung. Pada akhirnya rakyatlah yang dipermainkan oleh janji manis Anies. Bahkan bisa disebuti tipu habis-habisan demi menjadi gubernur. Sekarang tidak jelas bagaimana nasib pergub tersebut. Anies bilang sudah ajukan ke kemedagri. Sedangkan kemedagri bantah, entah siapa yang benar. Tapi kalau begini terus, bisa-bisa pergub ini tidak akan pernah dicabut. Memang pergub ini tidak boleh dicabut karena berguna untuk mengambil alih aset negara yang ditempati secara ilegal. Tapi Anies dari awal sudah bikin kontroversi demi ambisi politiknya. Saatnya sikat. Gibran memang wali kota yang berbeda. Keluhan jalanan rusak pun dibalasnya dengan asyik. Ditulis oleh Widodo SP dari SeaWorld.com Jalanan rusak memang seperti menjadi masalah klasik di berbagai daerah. Termasuk di Surakarta yang sekarang dipimpin Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota. Namun, sulung dari Presiden Jokowi ini seperti tahu benar cara merespon keluhan warganya dengan asyik. Tapi tetap berupaya secepatnya menyelesaikan masalah yang dikeluhkan warganya. Mau tahu cara asyik Gibran dalam merespon keluhan warganya? Semua bermula dari keluhan warga Surakarta yang menarik perhatian warganya di lini masa Twitter. Dengan nama akun etsing underscore gasing yang menulis begini. Mulai perempatan kelewar ke barat, Mang, maksudnya Anda, lewat jalur selatan sebelah kiri Pak. Sampai perempatan Lion Fred Blood atau Singosaren. Kalau bisa naik supra Pak, biar lebih kerasa vibesnya. Kalau pemimpin daerah lain mungkin hanya menganggap keluhan itu seperti angin lalu. Tetapi tampaknya Gibran tidak begitu. Tidak lama, Gibran balas mencuit. Baik mbak, akan saya coba lewat perempatan Lion Fred Blood dengan menggunakan Supra XV. Asyik banget kan cara jawab Gibran? Apakah segedar pencitraan? Sepertinya kok tidak ya? Karena tidak lama setelah cuitan itu beredar, ada balasan dari pihak terkait bahwa proses perbaikan jalan akan segera dilakukan. Ya semoga si mbak yang tadi ngetweet dengan istilah yang unik, Lion Fred Blood juga akan mewartakan kepada warga Twitter ketika jalan yang dimaksud sudah diperbaiki oleh Pemkot Surakarta melalui bagian yang memang bertugas membereskan persoalan soal jalan yang rusak. Bicara soal pemimpin muda yang cepat merespon keluhan warganya, Gibran tampaknya cocok disebut menjadi salah satu yang cukup responsif dan berupaya mencari solusi dari setiap masalah yang terjadi di kotanya. Dan, kalau pemimpin muda yang satu ini sudah niat beneran, pasti tidak ada takut-takutnya loh. Ingatkan kasus pemukulan warga Surakarta oleh Oknum Paspal